Siapa sih guys yang nolak kalau buka puasanya ditemenin sama seblak ceker dan batagor yang menggoda iman kayak begini? Wih, 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 kucuran bumbu kacangnya udah menghiasi layar kaca kalian nih guys. Buka puasa ditemenin seblak ceker super endul, buh, siapa jadi kepengen makan seblak guys? Isian seblaknya terdiri dari telur yang diorak arik ditambah irisangko dan sawi hijau. Tambahkan kuah kladu dan langsung kita hadirkan ceker ayam yang udah direbus. Dan gak lupa nih ditambah sambal biar makin sehat. Hulala ngeliat ceker-ceker manja beranang kayak begini bikin lapar banget ya guys. Apalagi pas udah tambahin makaron dan kerupuk sebelaknya, edun ancaman banget guys. Yang gak kalah geger, buka puasanya kita ditemenin sama batagor bubuk kacang yang membuncah. Kita potong-potong dulu batagor, kulit pangsit dan batagor buletnya. Lanjut digoreng di minyak panas sampai berubah warna kuning keemasan. Setelah itu kita plating. Lalu dihujani oleh siraman bumbu kacang yang tentel abies. Ditambah dengan kecap dan saus sambal seperti ini. Ayo siapa yang langsung kepengen? Jajan batagor dekat rumah tuh. Halo. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua teman-teman yang lagi puasa dan sedang berbuka ya. Betul. Berbukalah dengan yang... Bandi. Enak-enak ya. Ini jajanan-jajanan yang pastinya menjadi favorit seluruh Indonesia. Bener banget. Sekarang ini kita lagi di mana sih? Sekarang kita lagi adik di bubur sukagumi, tebak. Wuh, lihat masih mas. Ini duriannya didatengin dari luar kota. Dan aku lagi ada di bubur sukagumi. Duriannya berasa manis banget. Eh legit guys, seger. Guys, ini aku suka banget. Sob duriannya ancaman banget. Curian, dia punya si alpukat, duriannya, dan roltinya menyatu dengan sempurna di dalam gelas ini guys. I can tell you the reasons why you are... Wuh, lop, 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 lop. Nah, sekarang kita aduk-aduk dulu nih sok luarnya. Wow, isiannya memboda banget loh guys. Isiannya ada alpukat juga. Sekali masuk mulut langsung melegakan dahaga loh guys. Ya, juga menarik adalah dia itu naruh roti di sini. Nah, roti tawar ini tugasnya adalah menyerap. Jadi akan menyerap semua sari-sari yang endul-endul dari durian, dari alpukat, juga dari susunya. Ini bikin semuanya jadi nyes, nyes, ces, pleng. Dan kalian tau gak sih guys, ini duriannya bener-bener gak sedikit banget liat. Yuk, kita lakukan di sepuluh akhir-akhir-akhir. Kita makan lagi duriannya pakai isiannya yang meriah ini guys. Seruput kuahnya guys, dijamin langsung seger. Kayak habis mandi sore hari. Rotinya langsung lemes banget guys, pas ketemu sama sob durian. Biasanya bangun putih dulu paling enak makan ceker. Coba ini. Sebelaknya endul. Ini sebelak ceker. Bismillahirrohmanirrohim. Asli, cekernya gurih banget guys. Cekernya langsung rontok, lembut pisan guys. Cekernya bener-bener daftin istri, crunchy-chee. Crunchy. Gue enak banget liat. Nah, ini pakai makaroni ya. Cobain ah. Ini sebelaknya dan makaroni. Aku cobain ya. Ayo guys. Asli, kuah sebelaknya seger banget. Berasa kencurnya guys. Endul banget aromanya. Jadi sebelaknya itu isiannya ada kerupuk mentah gitu. Terus ada makaroninya. Ini enak loh. Enak ya? Kencurnya berasa ya. Bener. Dan tekstur sayurnya masih crunchy. Terus sebelaknya tuh enaknya ternyata kayak kerupuk gitu. Jadi sebenarnya sebelak itu adalah kerupuk mentah yang direbus. Di ofeng-ofeng gitu. Jadi itu ngalang-ngalang gitu. Emang kosnya begitu enak banget. Dengan aromakan kuri yang as banget. Aku beri gue sebelak loh. Gue sebelak loh. Sebelak kerupuknya langsung ngeglosser banget. Aku pertama kali makan cekernya tuh cuma dibikin lapar loh. Dan rasanya ketagihan abis. Aku tuh selalu jatuh cinta sama yang namanya sebelak. Selain isiannya yang endol, bumbu sebelak berasa sebelak Bandung banget nih guys. Oke lanjut. Ini adalah cemilan favorit aku banget kalau jalan-jalan ke daerah Jawa Barat. Apalagi di Badung ya. Bener banget. Batagor. Jadi Batagor itu untuk yang gak tau adalah kepanjangan dari basho, tahu, Di goreng. Di goreng. Bener. Makasih nabati. Salah-salah nabati. Thank you. Jadi penampakannya kayaknya endol ya. Yuk cobain yuk. Nih. Coba ya. Ya, di atas. Dia punya bumbu kacang yang lekoh banget. Berasa banget kacangnya. Batagornya tuh kering di luar tapi legit banget di dalam guys. Jujur, ini bumbu kacangnya enak banget. Si kacangnya tuh masih kayak ada geranjel-geranjelnya gitu ya. Sama si tekstur Batagornya. Lembut banget di dalam tapi kering banget di luarnya guys. Kekes gitu loh. Ini Batagor rasanya otentik Bandung banget. Karena bumbunya gurih banget. Hmm, bumbunya begitu memikat lidahku guys. Dan ini kombinasinya udah paling sempurna ya. Garing di luar, lembut di dalam. Masa? Saus kacang sama kecap. Udah kayak komplit-plit-plit kehidupan ini menjadi sempurna. Nata juga. Ancaman. Ancaman guys. Bikin Laper bagi-bagi hadiah 500 ribu setiap hari selama Ramadan. Caranya ikutin quiz interaktif Bikin Laper dengan scan QR Code yang ada di layar TV kamu guys. Wajib nonton Bikin Laper sampai habis biar kamu bisa jawab pertanyaan quiznya. Sampai jumpa di video selanjutnya.